Biasanya anggota girl band usianya mirip-mirip, tapi girl band yang satu ini beda. Beranggotakan 6 orang, lollipop terdiri dari Vira, Ardella, dan Aliyah yang sudah SMP, serta Kenny, Kanza, dan Ziva yang masih di bangku sekolah dasar. Awal terbentuknya kan Vira, Kelly, Kenny, Della, dan Ziva itu kan bersaudara. Dan terus aku kenal sama Vira karena kakak aku sekelas sama Vira. Terus aku kayak diundang gitu ke rumahnya Vira, mau ketemu sama produser. Akhirnya kita ketemu, terus kita latihan, terus terbentuk udah jadi lollipop. Tanggal 17 Juli 2011. Pantes aja ya, hubungan para personil lollipop ini deket sekali. Wah, gak berasa ya sudah 2 tahun lollipop memberikan karya-karyanya di dunia musik Indonesia. Ya, kita tuh kerja keras, terus kita kerja keras bikin album, terus tampil-tampil, ya kan? Terus juga waktu 2 tahun kemarin kan kita juga mengenai tim piatu, kita ke masjid, kita berbagi sedekah. Ya, terus, ya pokoknya kita berjuang keras sampai bisa di didik ini. Jadi penyanyi cilik belum tentu punya cita-cita jadi penyanyi dewasa. Ternyata ada juga yang mau jadi dokter. Kalau aku cita-citanya mau jadi dokter kandungan, jadi kan kayak... Dokter kandungan? Ya, kita kan kayak ngebantuin orang lahir gitu, kan seru. Kalau aku belum, apa ya, cita-cita aku tuh? Ya, belum tahu. Belum tahu. Apil dia masih layu. Ya, mungkin jadi penyanyi. Jadi dokteran aging? Ya, ya. Cita-cita para personil lollipop ini mulia ya, mau jadi dokter. Lalu, role model lollipop siapa nih? Kalau inspirasi aku sih kayak Taylor Swift, Jemmy Lovato gitu-gitu. Inspirasi aku. Karena mereka tuh suaranya udah bagus, cantik, bisa main gitar, dan aku mau banget bisa main gitar. Betul. Walaupun aku sukanya Justin Bieber, tapi aku tetep support Ashutisdell, karena aku suka banget sama dia. Aku tuh orangnya gimana ya? Kayak hot gitu. Enggak juga, jadi keren. Pokoknya kayak eksotis gitu, jadi mukanya aku suka banget sama Ashutisdell, gitu. Kalau aku, Katy Perry. Aku nggak tahu, dia tuh tetep bisa ceria walaupun udah tua gitu, kayak tetep muda. Salah satu tantangan menjadi artis jilik adalah kewajiban anak-anak pada umumnya, yaitu sekolah. Kebetulan kita kalau manggung, pas libur aja. Kayak ini juga pas hari minggu, atau nggak pas tanggal merah gitu. Kamu? Kalau aku jarang ngebagi waktu, iya kan kayak gitu. Pasti kita kalau manggung itu, pas hari libur, dan aku kalau misalnya ada tugas sekolah, aku suka kerjain di lokasi shooting, atau nggak di backstage, gini-gini deh. Ya, aku juga sama, sama semua aku. Dan kan bawa PR ke sini, ngerjain, tanya-tanya. Bukan cuma mendukung, ternyata orang tua Fira, Ardella, dan Alia juga terlibat langsung mengurusi semua kegiatan mereka di atas panggung. Mamu memang hebat ya. Orang tua kita tuh ngedukung banget, apalagi manajemen kita juga termasuk orang tua kita. Jadi kayak kostum tuh mamanya Della, terus produser mamaku, mamanya Alia yang bantu nyanyi, gitu-gitu. Jadi ini for. Di bulan Ramadhan, Lollipop bersama Kobo Junior, Wings, Jelly, and The Banks mempersembahkan sebuah karya musik untuk membantu para penderita kanker anak lewat yayasan Pita Kuning. Mereka adalah The Young Generation. Jadi Indonesia Young Generation itu kan ada Lollipop, ada Wings, ada Kobo Junior, The Banks, sama Little Wings, sama Le Jelly, apa tuh kayak membantu... Mendukung anak-anak yang penderita kanker. Jadi kita tuh kayak mensupport mereka untuk tetap semangat. Kita nyanyi. Iya, kita nyanyi. Mulia sekali ya para penyanyi cilik Indonesia ini. Semoga karya mereka semua dapat menjadi inspirasi buat semua Sobat Top Kids. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.